Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan olahraga permainan rakyat lewat kegiatan kampanye sekolah sehat. Nur Hayati, Wakab Bidang Kurikulum SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, mengatakan kampanye sekolah sehat itu dilakukan setiap satu kali seminggu. Nur Hayati juga menyebutkan kegiatan tersebut bertujuan agar siswa tidak pasif, terutama untuk meregangkan otot dan tidak selalu menggunakan gawai. Selain itu, mengingatkan anak-anak lagi tentang permainan rakyat yang sudah lama tidak dimainkan di lingkungannya. Siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Tanjung Pinang mengaku mendapat sensasi baru dalam belajar dan mencoba permainan rakyat. Menurutnya, dengan adanya kegiatan kampanye sekolah sehat, siswa dapat mengetahui permainan rakyat yang dulu sering dimainkan baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sehat fisik, program kampanye sekolah sehat. SMA 5 terpilih atau ditetapkan sebagai sekolah binaan untuk memasangkan program kampanye sekolah sehat. Khusus hari ini kita sehat fisik. Sehat fisik itu ada senam kreasi, senam sekolah sehat, kemudian ada pembiasaan jalan kaki, dan pembiasaan untuk permainan rakyat yang terinklarasi di dalamnya itu 4L. Lompat, lempar, lari, loncat. Jadi pemerintah kemendik itu kan setelah COVID, anak-anak itu kan pasif. Jadi pasif, mereka selalu megang HP, jadi tidak ada gerakan. Jadi diapakan, diprogramkan bahwa ada sehat fisik itu supaya ada peregangan. Di antara MAPEL itu ada peregangan otot, kemudian seminggu sekali itu adalah senam sehat, senam jalan kaki. Nah itu karena mereka rata-rata setelah COVID, mereka pasif. Nah untuk sehat gizi, rata-rata sekarang anak-anak itu sudah usia, sekarang itu sudah ada yang, apa namanya, yang diabet, nah itu. Jadi pemerintah, ini kan ada yang diabet, ada yang stunting. Nah jadi agar tidak apa terjadi itu, untuk ke depannya maka diadakan kampanye sekolah sehat ini program sehat gizi agar anak-anak terkontrol makannya. Jadi kalau dalam sarapan itu kami, pokoknya anak minimal ada karbo, protein, dan buah. Ya saya berharap dengan kampanye sekolah sehat ini kan adalah gerakan pembiasaan. Pembiasaan itu yang kita lakukan, SMA 5, semua SMA lakukan itu menjadi imbas bagi pertama mungkin lingkungan sekitar. Masyarakat melihat, kemudian sekolah yang berada di sekitar SMA 5 Tanjung Pinang. Itu yang di konsep program kampanye sekolah sehat. Jadi kita mengimbas, memberikan contoh kepada masyarakat, ini loh sekolah sehat sekarang harus seperti ini. Tadi Pak, untuk hari ini bermain, apa sih tadi? Main bakiak. Mbak Kiak, gimana sih perasaan main bakiak? Enak kali sih, maksudnya kayak biasanya main hampir terus ya kan, apalagi kalau pagi-pagi balas cek. Tapi kali ini kayak aktivitas di luar, terus main sama teman-teman tuh kayak lebih seru gitu loh. Tapi pertama kali untuk main bakiak? Iya. Oke. Di 17-an kan kemarin juga ada sih. Tapi di sekolah, tibusnya lebih seru gitu. Dalam kampanye sekolah sehat ini, selain untuk menjaga kesehatan, peserta didik permainan tradisional ini juga dapat melestarikan budaya permainan rakyat yang saat ini sudah hampir puna. Sekaligus meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan kebinakaan antar sesama peserta didik. FND TV Kepri dari Kota Tanjung Pinang, mengabarkan. Terima kasih.